Pemirsa di tengah menanti puncak haji, Jemaah Haji asal Aceh berbahagia karena mendapat hadiah spesial. Bertempat di salah satu hotel yang ditempati Jemaah asal Aceh, para Jemaah Haji Indonesia asal Provinsi Aceh berkumpul untuk menerima hadiah spesial. Hadiah ini sering disebut sebagai Wakaf Habib Bugak Asyi yang pernah tinggal di Aceh dua abad silam. Saat itu beliau membeli tanah dan membangun akomodasi untuk warga Aceh yang menjalankan ibadah haji. Seiring perubahan zaman dan pemerintahan di tanah suci, maka kemudian berubah pula bentuk Wakaf yang diberikan. Kini setiap Jemaah Haji asal Aceh termasuk tenaga musiman mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 1.500 rial atau sekitar 6,5 juta rupiah dan sebuah Al-Quran. Syekh Abdul Latif Baltow sebagai perwakilan dari keluarga Habib Bugak Asyi mengajak para Jemaah untuk meneruskan kebaikan yang selama ini telah banyak dirasakan oleh para Jemaah selama bertahun-tahun. Alhamdulillah, ini semata-mata ini kembangan dari nilai kata kita dulu. Karena merupakan sebuah rezeki bagi kita, kita merupakan jalan yang lebih baik. Karena kehalalan rezeki itu paling sulit di zaman sekarang. Kalau sedekah sepertinya 100% adalah halal, dan langkah lebih baiknya digunakan di tempat yang betul-betul halal. Bila perlu, ya contoh Habib Bugak ini kita telah ada di, insyaallah. Bagaimana rasanya Pak, dapat? Ya semang, bahagia. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya Pak, dapat? Bagaimana rasanya Pak, dapat?